Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terus memantau perhitungan suara usai masa pencoblosan tanggal 27 Juni lalu. Bahkan pada Senin kemarin telah dilakukan penyerahan hasil rekapitulasi dari Panitia Pemungutan Suara, PPS ke PPK, atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Menurut Komisioner, rapat pleno terbuka tingkat kecamatan dijadwalkan selesai pada tanggal 4 Juli hari ini. Kemudian tahapan akan berlanjut ke tahap tingkat KPU, hingga penetapan pemenangan nantinya. Hasil perhitungan juga akan disiarkan langsung melalui info resmi KPU ke masyarakat. Mulai dari tanggal 28 Juni hingga tanggal 4 Juli, itu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, sedang melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penutupan suara di tingkat TPS. Nah, ini semua dilakukan hingga tanggal 4 Juli, yang kemudian nanti setelah tanggal 4 Juli, itu akan disampaikan kepada KPU Kota. Kemudian KPU Kota juga akan melakukan rekapitulasi dan selesai penetapan pemenang pemilihan oleh kota-pemilihan oleh kota Pontianak. Nah, kemudian selain itu, di KPU Kota Pontianak kita juga sedang melakukan pengentrian dan proses scanning data berita acara hasil pemenukan dan perhitungan suara di TPS, kemudian sertifikat hasil penutupan dan perhitungan suara TPS, dan juga lampirannya. Hingga kini KPU Kota Pontianak telah memasukkan 100% data untuk pemilihan gubernur Kalimantan Barat, baik melalui entry pindai atau scan, lengkap dengan sertifikat dan lampiran.